Shalom selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Bersyukur atas kemurahan, kebaikan, kasihnya yang diberikan buat kita Kita boleh bersama-sama datang kembali menghampiri tahtannya yang kudus Biarlah setiap umur hidup kita terus memuliakan nama Tuhan Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh indah Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah Yesus ku cinta kau selalu Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Ku mau memujimu, ku selalu pujimu Ku mau menyambamu, ku selalu sambamu Kau yang layak terima Semua pujimu Kemuliaan Kemuliaan Semua pujimu Semua pujimu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima Semua pujimu Semua pujimu Semua pujimu Yang layak kami tinggikan Pagi hari ini Tuhan kami mau dibentuk Lewat firmanmu Kami mau siapkan isi hati kami Tuhan Untuk tertuju kepada Kebenaran firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amen Mari bersama-sama kita akan belajar hari ini Dari kisah para rasul Pasalnya yang ke-26 Ayat 24 Sampai ayat yang ke-32 Kisah para rasul 26 Ayat 24 Sampai 32 Ajakan kepada Agripa Untuk percaya Sementara Paulus mengemukakan Semuanya itu untuk Mempertanggungjawabkan pekerjaannya Berkatalah Festus dengan suara keras Engkau gila Paulus Ilmumu yang banyak itu Membuat engkau gila Tetapi Paulus menjawab Aku tidak gila Festus yang mulia Aku mengatakan kebenaran Dengan pikiran yang sehat Raja juga tahu Tentang segala perkara ini Sebab itu aku berani Berbicara terus terang kepadanya Aku yakin Bahwa tidak ada sesuatu pun Dari semuanya ini Yang belum didengarnya Karena perkara ini Tidak terjadi Di tempat yang terpencil Percayakah engkau Raja Agripa Kepada para nabi Aku tahu bahwa Engkau percaya Kepada mereka Jawab Agripa Hampir-hampir saja Kau yakin Aku menjadi orang Kristen Kata Paulus Aku mau berdoa Kepada Allah Supaya segera Atau lama-kelamaan Bukan hanya engkau saja Tetapi semua orang lain Yang hadir disini Dan yang mendengarkan perkataanku Menjadi sama seperti aku Kecuali belenggu-belenggu ini Lalu bangkitlah raja dan wali negeri Serta Bernike Dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka Sementara mereka keluar Mereka berkata seorang kepada yang lain Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati Atau hukuman penjara Kata Agripa kepada Festus Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan Sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar Renungan hari ini diberi judul ekspresikan dengan cermat Ada sebuah kisah tentang Mahatma Gandhi Semasa mengikuti perkulian di sebuah universitas di London Di Universitas tempat Mahatma Gandhi menimba ilmu Ada seorang profesor yang entah bagaimana Seperti kurang suka padanya Dan selalu berusaha menjatuhkannya Suatu hari Mahatma Gandhi berjalan menuju kantin Yang sudah penuh dan tidak ada tempat untuk duduk lagi Satu-satunya kursi yang kosong hanya di sebelah profesor yang sedang makan Mau tidak mau Walaupun enggan karena tahu bagaimana sikap profesor kepadanya Namun Mahatma Gandhi menghampiri tempat itu Dan duduk di sebelah profesor Profesor pun merasa tidak senang dan berkata Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung Mendengar kata-kata tersebut Mahatma Gandhi pun berdiri Dan dengan tenang berkata Oh saya mengerti Jangan khawatir Prof Saya akan terbang sekarang juga Mahatma Gandhi pun berlalu Dan meninggalkan profesor yang terdiam menanggung malu Niatnya semula ingin mempermalukan Tapi karena hikmat dan kecerdikan yang dimiliki Mahatma Gandhi Kenyataannya menjadi terbalik Ada kalanya kita berada di tengah-tengah situasi Atau bahkan orang-orang yang menolak keberadaan kita Apakah karena berkaitan dengan iman yang kita miliki Ataukah hal lain Penting bagi kita untuk memiliki sikap yang cermat dan arif menghadapi situasi-situasi tersebut Kita perlu mengembangkan sikap toleransi kita dengan coba memahami dan menerima kondisi-kondisi tersebut Tanpa kompromi dengan dosa Respons baik yang tepat dan benar dibutuhkan Agar melalui peristiwa-peristiwa yang nampaknya merugikan kekristenan Injil justru semakin berkembang dan tak sebar Kita belajar dari Paulus Bagaimana ia meresponi sikap Festus dan Agripa Di saat yang bersamaan Paulus menyatakan kebenaran Namun di sisi lainnya ia juga berusaha tetap menjaga hubungan yang baik dengan mereka Karena sikap ini merupakan sarana yang efektif bagi pemberitaan Injil Hadapi berbagai situasi di hidup kita dengan sikap toleransi dan pertimbangan-pertimbangan cermat Menjadi lambat untuk berbicara dan cepat untuk mendengar Memberikan kita kesempatan untuk memahami bagaimana menangani orang-orang yang mungkin bertentangan Dengan pemikiran atau dengan sikap kita Mari kita kembali datang kepada Tuhan Bersyukur buat renunganmu hari ini Yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh belajar cermat Dan biarlah Tuhan kami memohon Biarlah hikmat kebijaksanaan Kau berikan kepada kami Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendakmu Tolonglah kami ya Tuhan Untuk kami boleh belajar cermat Dimanapun kami berada Kami boleh bertoleransi Satu dengan yang lainnya Tanpa Tuhan Membeda-bedakan Orang yang ada di sekitar kami Tuhan kami mohon Pimpinan dan berkatmu Sepanjang hari ini Kami serahkan hanya kepada engkau Tuhan sang sumber hikmat kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Terpucilah namamu ya Tuhan Haleluya Amin Selamat pagi Selamat belajar Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin